Intro Setelah 8 tahun lamanya tak merilis album, penyanyi sekaligus musisi senior Indonesia, Titi Dwi Jayanti atau yang kerap disapa Titi DJ, kini kembali hadir dengan merilis album terbarunya yang bertajuk 40 pada Februari mendatang. Wanita yang dikenal sebagai diva pop Indonesia itu mengungkapkan bahwa judul 40 pada albumnya tersebut menandai karirnya yang telah berjalan selama kurun waktu 40 tahun dan juga sekaligus bentuk penghargaan sebagai dedikasinya dalam berkarya di dunia musik tanah air. Dirinya pun mengusung tema rubi pada albumnya yang memiliki arti merah delima. Dengan konsepnya yang menggunakan serba merah, Titi DJ tetap ingin membuat para penggemarnya bernostalgia dengan lagu-lagu yang terdapat dalam album tersebut. Lantas bagaimana cara dirinya dalam mengikuti perkembangan zaman dalam dunia musik kali ini? Ini kan album ke-18 ya, sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung itu menurut perhitungan saya ya, kalau 18 album di 40 tahun itu kayaknya di bawah target. Karena kalau setiap 2 tahun rilis album, harusnya kan 20 album ya, tapi ini buat 18. Tapi karena ada 8 tahun yang saya lewati tanpa mengeluarkan album. Jadi cuma 18, tapi nggak apa-apa. Dalam turun 28 tahun, walaupun tidak mengeluarkan album, tapi saya juga mengeluarkan banyak single. Di tahun itu mungkin bisa menjadi 2 album. Tapi ya, untuk album yang baru ini, yang judulnya 40, sesuai dengan judulnya, itu adalah artinya saya ada di musik-musik Indonesia selama waktunya tahun. Dan saya rasa bukan hal yang muluk-muluk kalau saya punya album di Indonesia karir saya ini. Ada yang bilang, ada teman-teman yang bilang, aduh, kenapa kamu bikin konser, kenapa bikin show gitu. Saya pikir, ah, itu bisa kita lakukan ya kan. Saya pernah bikin konser 2 kali, konser sebesar gitu. Album buat saya penting. Bisa kita nikmati bentuk fisiknya gitu kan ya. Kayak nostalgia ke zaman dulu kalau kita keluarin album kan pasti keluarin kaset atau CD gitu ya. Kita bisa lihat, kita pegang gitu loh. Ada sensasinya gitu. Buka albumnya, lihat liriknya, lihat nama-nama penciptanya, siapa aja yang mendukung gitu kan. Jadi, seneng banget bisa punya fisik album seperti ini di tengah gemukuran, apa namanya, streaming dan download. Tapi bisa dikatakan kayak, ini kan dari masa ke masa juga gitu kan. Mengikutinya seperti apa sih gitu kan. Dari zaman dulu sekarang kan udah seperti me-like digital sendiri. Seperti apa sih? Nah, sangat jauh berbeda. Zaman dulu sama sekarang tuh ya pasti teknologinya juga sudah berkembang jauh gitu ya. Sudah pesat gitu. Kalau dibandingkan dulu tuh kan masih kaset, masih CD. Setelah rekaman itu kita harus menunggu dulu beberapa lama bisa sebulan untuk CD itu atau kisip itu ada di tangan kita gitu. Tapi kalau sekarang kan ini lagu langsung seketika juga bisa kita masukkan ke sosial media, keluarin di DSP, itu bisa doang singkat gitu. Ya, sempat merasa, wah ini teknologinya sangat cepat sekali gitu kan ya. Jadi, saya yang merasa sudah tidak secepat itu menyerap teknologi beda dengan anak-anak, beda dengan generasi bunda. Sekarang kan anak-anak sebenarnya gampang mempelajari gadget kan. Kalau kita kan, kalau saya ya, kalian juga mungkin masih cepat belajarnya. Kalau saya tuh mesti pelan-pelan gitu belajarnya. Tapi ya harus dilakukan. Karena kalau enggak nanti kita, apalagi saya sebagai seorang penyanyi sekarang bukan lagi seperti zaman dulu yang melepaskan tetek dukek urusan marketing dan promo itu pada label. Tapi sekarang pun penyanyi harus terlibat langsung untuk mempromokan karyanya gitu. Kadang-kadang harus bikin challenge, kadang-kadang harus bikin content yang berhubungan dengan album. Supaya orangnya juga yang mendengarkan juga bisa terpari gitu kan. Pokoknya sekarang tuh harus muter otak gimana caranya supaya orang bisa notice atau bisa tahu keberadaan album ini. Karena sekarang kan banyak sekali penyanyi yang mengeluarkan album tiap minggunya. Di Indonesia sendiri tuh bisa seminggu tuh bisa berhubungan yang mengeluarkan album atau single gitu kan. Jadi ya harus. Tep, entar deh. 40 tahun bisa dikatakan kayak masih tetap awet muda sendiri seperti apa sih gitu kan. Tadi awet muda dari sebalik ya. Apakah memang warna yang ini terinspirasi dengan karyanya yang melepaskan? Jadi kebetulan aja karena mau hemlek tapi sebenernya kan saya maksudnya mengeluarkan album tuh tahun lalu. Jadi kalau dibilang bersamaan hemlek ya enggak. Karena 40 itu lambangnya adalah ruby. Batu merah gelima. Jadi batu merah gelungnya ya tentunya warnanya merah gitu. Denang merahnya adalah warna itu merah gitu. Jadi tidak ada umumnya sama hemlek. Tapi karena mundur terus albumnya kebetulan juga mendekatan waktunya dengan karyanya hemlek. Terus juga kayaknya wah merah-merah ya. Jadi sebenernya kayaknya pas. Mulai belajar mengaji. Baby Gin anak pertama dari Gilang Dirga dan Adis Tiversa kian mengemaskan. Menceritakan perkembangan Baby Gin yang semakin pintar. Gilang dan Adis dibuat takjub dengan tingkal laku sang anak. Belum genap berusia 2 tahun. Baby Gin sudah banyak meniru hal yang biasa dia lihat. Contohnya seperti sholat dan mengaji. Tak hanya itu. Walaupun keduanya tengah sibuk berkampangnya. Baby Gin tak begitu rewel jika ditinggal untuk bekerja. Kendati demikian dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Gilang dan Adis. Ternyata Gilang sudah turun 4 kg karena cukup lelah berkampangnya. Menurut Gilang kini tubuhnya itu terasa lebih ringan dan sedikit lebih sehat. Lantas bagaimana cara Gilang untuk menyimbangi kegiatan bersama anak dan pekerjaannya. Kemarin itu di Musola, Musola depan rumah. Jadi dia kan emang gue suruh untuk... Aulanya di iseng. Aulanya iseng. Dia datang. Ngejar kakak-kakaknya. Kakaknya ngaji, dia ikut. Terus kita bilang ke susu. Susu dia pake sarung mau peci gitu. Belum 2 tahun padahal ya. Tapi ya dari sekarang kita ajarkan dia untuk dekat sama satu anak. Kemudian bisa ngolong dia nanti juga ya. Tapi dia udah tau belum bangun sekolah-kolah yang udah mulai ngikutin gak? Udah. Udah mulai mau ambil wudu. Kadang suka bengong. Bikin belum wudu. Apaan? Dia mengajar pola asing itu seperti yang sulang. Iya. Kalau gue sibuk selalu, gue gak marah aja. Gue berusaha untuk gak persenangan. Tapi gue tau kan. Ya kalau ketahuan dia kan baru. Sekibar pengalaman. Dan kita sudah soalnya sama-sama. Malah di UTS. Dan sekarang kita harus jual. Nah soalnya penting kan kalau jual bisa. Kalau jual bisa. Teman-teman bisa yang sudah duduk. Di Youtube pun juga ada. Nah anak-anak juga boleh bisa ngolat. Diajarkan gitu. Nah bagi diri yang ini. Atau gimana? Ini bareng-bareng semuanya. Jadi. Kan sebenarnya anak itu kan peniru yang ulung. Jadi kita harus nyontohin dulu. Supaya dia niru. Sekarang sudah mulai ngerti ya. Alhamdulillah ya. Gak tau karena emang umurnya belum ngerti. Atau akan sampai gede. Mudah-mudahan kayak gitu. Tapi siap kita kasih. Anak-anak laki ini gak apa-apa. Siap kita kasih penjelasan. Awalnya pasti kayak mau ikut. Mau ikut gitu. Tapi pas kita kasih pengertian. Gimana bohong. Kita masukin. Nanti pas Jin bangun. Udah pulang kok. Atau gimana gitu. Udah dia nganggup. Jadi kita gak bohong. Jadi ya nanti kita pulang jam seperti ini. Gini-gini. Kita gak bohong. Terus jangan yang diumpet-umpetin juga. Kalau misalnya kita gak pergi. Beginnya di kamar dulu. Apa-apa dia nangis gitu. Yang penting dia tau. Kalau kita emang beneran pergi. Dan gak bohong ke dia. Terakhir dari aku. Terakhir dari aku. Terakhir dari aku. Terakhir dari aku. Terakhir lagi program diet. Lu mau naik kodong-kodong lu ya. Biasanya lagi program diet berdua ini. Karena emang lagi kelebihan. Menurut mbak gimana. Kalau adis mau gini ya emang. Gua sama kelebihan. Kalau diet sih emang selalu. 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 Selalu gagal. Tuntutan dari anak. Kan udah punya anak tuh. Harusnya kan lebih mikirin masa depannya lebih panjang. Kalau pengen melihat anak. Sukses gitu kan. Berarti kitanya harus menjaga kesehatan. Dan berharap diberi umur yang panjang. Jadi 120 gue sekarang. Ya 122. Tapi sekarang udah 118 semayan lagi. Selama kampanye. Tapi kan targetnya 100. Target 100. Gimana kalau gak tolong makan tuh? Kadang lupa makan. Ternyata turun ke lapangan tuh. Tapi kok kalian gak bisa? Ternyata turun ke lapangan tuh. Bikin badan jadi gitu ya. Temen kita yang saat ini. Temen gue nih. Dari dulu begini-gini aja. Rangsing aja kan. Aku yang ingatkan. Untuk makannya apa. Selalu selalu. Aku bahkan. Kayak beberapa kali. Kalian aja pesenin healthy catering gitu. Ya walaupun kadang kayaknya dia udah muat juga sih ya. Aku ingat. Cuman kan sekarang udah punya pegangan. Ayo kan kita mau tua bareng-bareng ngeliatin. Padahal. Daerah sini ada Padang Skadron namanya enak banget. Nah itu dia juga itu. Gua udah pernah nyobain gak? Gua udah pernah nyobain gak? Gua masuk ke Halim nih. Gua searching di Guduf. Gua jadi promoin di sini. Gua putin Pak. Gua put bisa. Eh gak ada. Padang Skadron. Tau kan Pak? Tau. Gak ada di Gopet kan? Gak ada. Gak ada di Gopet. Jadi harus dateng ke sana. Sama Bami yang kasak. Kedokter Gizi ya. Kedokter Gizi ya. Cuman sekarang kan abis operasi usus buntu. Jadi gua gak peran ini dong. Turu dokter gua sebulan. Iya. Belan-belan. Ini aja udah turun. Belan-belan. Kenapa sih dia rasain langsung langsung. Empat kilo tuh. Celana bro. Celana enak jadinya makanya. Selama ini tuh selalu kemerteng-teng di sini nih. Sekarang udah mendingan. Padang lebih tegar juga bagaimana? Ya itulah. Keliatannya begitu ya. Kemen mata sayu kali ya. Tapi rajin check up dokter. Kemen check up dokter. Dulu iya. Sekarang udah. Sejak pandemi. Sejak pandemi. Dulu tuh dari awal. Eh dari sebelum nikah ya. Kita udah pasti tiap tahun tuh medical check up. Tapi. Begitu pandemi. Terus kepotong. Kepotong IPF kan. Awal-awal pandemi. Jadinya. Fokusnya udah promil. Terus. Oke. Mbak Adis itu healthy foodnya gak karbo atau gimana? Healthy foodnya itu pokoknya. Karena dia tuh bisa kayak macem-macem gitu. Kita ngasih note nih. Misalnya kalo kayak gila kolesterol gitu. Nanti gue sesuaiin. Kalo buat. Apa. Ada catering khusus. Dia ngejual. Apa. Healthy food. Beberapa waktu lalu sempat terramai di media sosial terkait kehidupan rumah tangga dari Pedangdut Cantik Uut Permatasari dengan perwira polisi AKBP Tri Gofaruddin Pulungan yang jauh dari kemewahan. Pasangan yang menikah pada tanggal 16 Februari tahun 2015 lalu itu telah membuktikan bahwa cinta tak mengenal batasan dan jabatan. Meski mereka dari latar belakang yang berbeda. Ibu dari dua anak itu mengungkapkan jabatan hanyalah amanah sementara sehingga dirinya harus pintar dalam menabung dan mengatur keuangan. Selain itu Uut Permatasari juga sempat melakukan somasi kepada salah satu pemilik akun yang telah menjelekan dirinya dan sang suami. Lentas bagaimana tanggapan dirinya terkait hal tersebut. Tidak apa-apa, kan semua itu adalah jabatan itu amanah dan tidak selamanya jabatan itu di gendaman tangan. Makanya jabatan itu jangan ditaruh di dalam hati karena semuanya akan tepat juga. Jadi kita tidak boleh, wah gandoli jabatan itu tidak boleh. Jadi memang ada saatnya, perputarannya seperti hidup ini lah. Berputar, kan gak mungkin penyendam itu tuh terus. Jamannya itu kan masih berputar, ada regenerasi, sama. Gak apa-apa, gak masalah. Cuman, kadang-kadang aku melihat ada, kemarin aku juga mau informasi dia. Dia tuh, ngata-ngata itu yang gak enak gitu loh. Ada di, bukan netizennya, ada bikin satu otron. Dan itu yang khususnya kayak bu Matakali. Udah apa, udah jadi kapolres. Udah kirim bambung gitu-gitu loh. Di bahasanya itu langsung bilang, apa ini? Maksudnya, apa ya gitu kan. Maksudnya tuh kok bisa, kok bisa begitu gitu loh. Bahasanya kan kasar gitu kan. Maksudnya, biasa aja gitu loh. Memang kita apa-apa, kan belum dapat tempat tinggal. Itu sampai aku selmasi loh. Aku sampai kirimin juga gitu. Anda boleh ngasih makan anak atau pingin vira. Tapi tidak boleh dengan menggunakan kata-kata yang seperti itu yang kasar ya. Seperti itu. Ya aku agak sempet, agak sempet kecewa sih ya. Kalo, kalo sop kesel sih, biasa aja. Cuman agak kecewa kok begini ya gitu. Dia pingin vira, teleponnya di Instagram itu. Sampai ngata-ngatain orang begitu gitu. Kalo aku kan sudah biasa, Mbak. Memang hidupku kan dari, walaupun nyanyi, tetep sederhana gitu loh. Apa sih gitu loh. Aku juga bukan tipe orang yang, Aku punya ini, aku harus punya ini. Enggak begitu gitu. Karena aku udah diajarin sama nenek saya, orang tua saya. Nah, bahwa perihasan, demon, mobil, rumah. Itu semua ada tokonya. Yang ada tokonya adalah nyawa. Jadi jagalah kesehatan kita, ya kan. Tingkatkan keimanan kita. Terus bertaka sama Allah. Seperti kita dikasih panjang umur. Itu pesen orangtuaku, pesen nenekku. Itu yang selalu saya inget gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun saya menikah sama sama saya. Gak pernah nuntun satu apapun. Minta sesuatu aku yang, misalnya yang besar gitu ya. Di belahnya besar, misalnya pingin mobil, pingin, Gak pernah sama sekali. Jadi biarkan itu natural, ya kan. Kalau saya juga bekerja. Saya juga bekerja. Saya itu sekarang, Mbak, fokusnya adalah saat saya bekerja. Money-money rezeki yang saya dapat, Saya kumpulkan buat masa depan anak saya. Dari saya pun sama. Karena saya berpikir bahwa, Nanti itu papanya pensiun itu, Anak saya masih SMP. Gitu. Iya. Makanya kan, Jadi saya harus minta, Nabung sama selamih saya gitu loh. Ya gitu. Jadi, Makanya Mbak bilang, Jabatan-jabatan itu gak selamanya, Mbak. Ada pula babinya gitu kan. Jadi, saya mencintai toni saya bukan karena jabatan. Karena memang saya mencintai, Bilalillahi ta'ala. Karena Allah memberikan jodohnya untuk saya. Saya bersyukur. Dan, Alhamdulillah mudah-mudahan keluarga saya ini, Kuku terus, guyuk. Itu aja sih yang saya minta. Gak mau lebih atau apa. Saya cuma bilang, Saya setia sama aku, Setia, setia. Yang aku minta, Cuma itu aja. Karena kalau, Suksesan seorang pria itu kan, Berkat doa. Istrinya. Gitu kan. Jadi jangan sampai sakit di saya. Karena kalau air mata itu sudah runtuh, Sakit sampai, Pasti kan aku yang dijabatkan gak bakal nyampe. Katanya seperti itu. Lu di Capores dulu, Gak lama sih, Lu di Capores? Kurang lagi hampir 2 tahun. Di Capores di Goa. Terakhir di Goa ya, Bun? Terakhir di Goa. Terus bulan Desember, Sekarang kita pindah ke Bali. Nah, sekarang di SDM di Bali. Terus gimana, Bun? LBR sama suami? Terus bagian dari Jakarta? Tau gak, Mbak? Kadang-kadang saya tuh, Saking kakak sama suami saya tuh, Kan bajunya kalau abis dari Jakarta, Digantungin ya, Di belakang pintu. Itu gak tak boleh nyuci. Jadi saya pakai. Jadi suami saya di Bali, Bajunya suami saya tuh, Masih bau. 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 Masih saya. Saya pakai. Tidur. Terus hidupannya aku pakai gitu ya. Saya sayang sama beliau. Selalu sebut untuk, Ini ingat hal perjuangan suami selalu, Menyatakan air mata gitu. Hai. Apa namanya? Ya, sayang lah ya. Perjuangan suami saya luar biasa. Dalam apa, Mengayomi isteri dan anak-anaknya, Tanggung jawabnya gitu. Itu, Beliau tuh kalau saya gak salah-salah, Selalu gak bilang, Iya, saya berikan. Gak pernah gak berikan. Insya Allah. Lagi kalau emas berjudi, Emas belikan. Tapi besoknya tuh gak dibelikan gitu. Ya, bukan barang-barang yang, Beredit atau apa enggak sih. Yang kayak jaket, Kayak baju syuting. Kayak ini aja. Diberikan sama anak saya tuh, Dikembar. Lupa tuh aku mau syuting. Enggak gitu. Diberikan. Dan aku gak pernah rumput. Apa? Beli baju ya, Harga sendiri gak pernah. Saya salah. Aku pingin itu. Ayah, Gitu. Soalan begitu. Soalan begitu. Ayah, Gitu. Insya Allah ada. Gitu. Jadi, Kami memposisikan, Ya gimana sih? Mas yang minta itu, Bersyukur ya kan. Suami kita. Dan, Sudah setia sama kita. Tanggung jawab. Saya akan menampingi beliau. Sampai kapanpun. Jadi, Senang bersama, Dan, Apalagi, Dan untuk evolusi gimana sih. Ya, Ini mbak. Dalam saya itu, Tidak pernah, Dikecampur urusan kedinasan suami saya. Dari saya yang menikah, Sama-sama, Sampai ketik ini. Saya hanya memberi semangat, Doa. Supaya semua pekerjaannya, Sebagai abdi negara, Sebagai anggota kori, Dilancarkan. Seperti itu. Karena kan tugasnya berbeda-beda. Setiap kali ada mutasi, Kan nanti berbeda lagi. Gitu kan. Gitu. Jadi, Misalnya nih, Pernah dilantas. Pernah dilatih. Terus pernah kita poren. Terus sekarang ke SDM. Jadi, Itu tergantung pimpinan tertinggi. Gitu kan. Jadi, Ya semua jadi kita harus siap. Gitu loh. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan tertinggi, Kita harus siap. Gitu. Artinya, Tidak ada susah. Kalau kita buat senang. Kita buat syukur. Gitu. Tapi kalau kita enggak bersyukur, Ya pasti, Mengeluh aja. Kalau saya enggak mau. Dan kalau pulang itu, Enggak pernah bahas sesuatu itu di meja makan. Karena kalau di meja makan, Mungkin ada mbaknya, Kan. Ada siapa yang, Ya anak-anaknya pasti kita mau. Bicara sesuatu, Tentang anak gitu. Dan saya tidak pernah menanyakan, Tentang kebinasan. Tidak pernah. Tapi saya mendoakan. Tapi saya selalu kalau pulang, Ayah, Oke, hari ini pekerjaannya. Alhamdulillah.